Kita akan melihat tips kecantikan, nah ini pas nanti buat kalian berdua. Gimana sih tips kecantikan dari konci? Bisa buat laki-laki juga nih, karena urusannya dengan wajah kan gak perempuan aja, cowok juga mesti ada wajah yang celing, sehat ya. Kita akan lihat ya, ini Konciita Karoli mau sharing tipsnya dengan kita semua. Hi guys, aduh maaf banget ya ini aku sambil nyetok rambut. Maklum yang namanya public figure menurut aku tuh harus siap untuk bisa merubah penampilan, mulai dari fashion, makeup, bahkan gaya rambut sekalipun. Nah berhubung aku baru potong rambut, jadi sekarang tuh lagi suka banget dicatok lurus kayak gini. Sebenar ya, aku selesain dulu nyetoknya, abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi, oke? Tadaaa, lihat deh, udah selesai nyetoknya. Jadi khusus hari ini berhubung acaranya agak lebih casual, sengaja rambutnya cuma aku catok lurus, masuk-masuk kayak gini. Nih, lihat deh lebih detailnya lagi. Siapa tau kan kalian di rumah pengen nyoba nyetok model kayak gini juga, ya kan? Nah, selain concern urusan fashion, gaya rambut, aku juga sebenarnya concern banget tentang kesehatan kulit wajah. Karena menurut aku kulit wajah yang sehat itu berpengaruh banget sama penampilan keseluruhan. Makanya aku takut banget sama jerawat dan juga noda bekas jerawat. Karena itulah, aku selalu sedia ini, Feral Acne Blemish Cream yang memiliki kandungan aktif natural ekstrak centella asiatica, ekstrak licoris, ekstrak aloe vera, natural vitamin E, dan juga vitamin B3. Feral Acne Blemish Cream ini biasa digunakan untuk merawat kulit wajah bekas jerawat, menyamarkan noda bekas jerawat, dan melembutkan area wajah yang kasar bekas jerawat. Tapi lebih pentingnya lagi, Feral Acne Blemish Cream sudah mendapatkan sertifikat halal. Cara pakaiannya mudah lho, tinggal oleskan aja Feral Acne Blemish Cream 2 kali sehari di daerah bekas jerawat. Ini sudah terbukti di kulitku loh pemirsa, kalian juga harus coba ya. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Feral di at Feral and Me. Feral Acne Blemish Cream bikin kamu jadi oke lagi. Nah pemirsa dirumah, karena sekarang udah masuk jam 6, waktunya kita harus pamit. Tapi jangan sedih karena satu jam lagi kita akan kembali lagi di Insert Story. Ini seru banget ya, dari kemarin tuh jadi viral-viral terus gitu, kalau misalnya untuk hari ini tuh kita nyampein tentang apa ya? Pokoknya gini kita akan membahas mengenai mengejar impian atau halusinasi berlebihan. Jadi banyak banget nih artis-artis ya, yang banyak orang melihat mereka tuh kayaknya cuma kontroversi aja, gak ada prestasinya ya. Tapi kali ini ada seorang yang akan kita surprisekan untuk anda semua di pemirsa, dimana selama ini daripada dia dihujat, dia akan membuat sebuah gebrakan. Jadi dia gak mau dibilangin, cuma sensasi doang. Wah ini nama-nama artisnya ada beberapa nih di kepala saya. Iya yang kira-kira banyak. Tapi kayaknya membuat saya jadi halu nih. Karena lebih kayak artis-artis yang kita kalau ngeliat dia lebih tahu tentang sensasinya ya daripada prestasinya. Nah makanya kita cek aja habis ini sejam lagi bersabar ya Pak Mirsa semua di rumah, kita harus pamit dulu. Sampai ketemu lagi di Insert Story jam 7 tentunya hanya di TransTV. Milih kita bersama. Milih kita bersama. Tahun 2020 mendatang. Oh sontak saja, impian yang sempat dilontarkan Meldi ini membuat publik seakan tak percaya. Pro kontra pun kian mencuat, banyak yang beranggapan bahwa Meldi tak berbeda jauh dari sosok Barbie Kumalasari yang dipenuhi dengan halusinasi. Oleh karena itu dalam Insert Story malam ini bersama Nadia Mulya sebagai host, serta panelis Rafi Ahmad, Figi Prasetyo, Melali Ricardo, dan Adri Danu, serta pakar psikolog Intan Erlis.